Klikikawan Menyusuri sejarah lukisan miniatur Klikikawan Style Tahun 1970-an Salah satu penduduk banjar Klikikawan Desa Keluse Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Yang bernama Bapak Ketut Sana Berprofesi sebagai pelukis kanvas Yang memulai perjalanannya ke Desa Batuan Di Desa Batuan Bapak Ketut Sana melihat banyak sekali Libah kertas-kertas kecil Yang tidak dimanfaatkan dengan baik Melihat keadaan libah kertas-kertas kecil tersebut Bapak Ketut Sana berinisiatif Untuk memanfaatkan libah kertas tersebut Menjadi media lukis Dengan memadukan gaya lukisan daerah hembut Dan gaya lukisan daerah batuan Tidak berhenti sampai di sana Kemudian Bapak Mada Astawa Datang ke Desa Batuan Untuk mengikuti jejak Bapak Ketut Sana Melukis dengan media libah kertas kecil Dan disusul kemudian Oleh Bapak Nyoman Muliawan Penduduk asal Klikikawan Yang turut memadukan gaya lukisan Ubut dan batuan Dalam media kertas kecil Tiga tokoh pelukis tersebut Membawa lukisan dalam media kertas kecil Dengan perpaduan gaya lukisan Ubut dan batuan tersebut Kembali ke desa mereka Yaitu Klikikawan Bapak Ketut Sana Bapak Mada Astawa Dan Bapak Nyoman Muliawan Terus mengembangkan lukisan mereka Hingga tercipta Lukisan miniatur Klikikawan Style Sangat banyak sekali Penduduk dari desa-desa seberang Pergi ke Banjar Klikikawan Untuk mempelajari Lukisan miniatur Klikikawan Style Kini Warisan budaya tersebut Dilanjutkan oleh Blimardi Dan Sanggarnya Sehingga karya seni Klikikawan Style Akan terus didikmati Dari generasi ke generasi Turun temurun Klikikawan Super Pikiran-pikiran terus menghantui kepala yang berbeban ini Dari manakah hamba harus memulai untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Jiwa raga terasa lelah luar biasa Anak-anak sanggar yang saya bimbing bisa menjadi korban dari keputusasaan saya Belimardi kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk Karena entah apa yang harus ia lakukan untuk tetap mempertahankan sanggar Kalau terus melanjutkan sanggar Apakah wui mampu di masa-masa sulit sekarang ini Lagi pula masih ada beberapa cicilan yang harus segera dibayar Ya sudah wui istirahat dulu dan berpikir yang tenang Tapi deh anak-anak sangat gembira saat wui mengajar melukis Mana mungkin wui mengambil senyuman itu Bagaimana lagi semoga masih ada harapan untuk sanggar ini Belimardi berpikir dalam langunan Keputusan apa yang harus Belimardi ambil adalah keputusan yang penting Entah apa yang harus Belimardi lakukan Tapi beliau yakin dan percaya Semua akan baik-baik saja Pagi ini cerah sekali Semesta masih sangat baik pada saya Terima kasih telah menonton! Loh wui kok gak siap-siap anak-anak sanggar akan sudah datang Ya deh sepertinya wui sudah membulatkan tekad untuk menutup sementara sanggar ini Yang benar wui yakin dengan keputusan ini? Mungkin wui menjadi matahari bagi anak-anak Dan anak-anak pun menjadi matahari bagi wui Saat melihat anak-anak melukis Semua penat benar-benar hilang Tapi apa daya deh? Ya sudah wui gak apa-apa Matahari aja tidak selamanya terang Ada kalanya dia istirahat Dan diganti oleh bulan di langit yang mau Saya tahu bahwa lukisan dan anak-anak sanggar adalah kebahagiaan liu Tapi terkadang hidup harus merebut beberapa hal Dan akan digantikan dengan yang baik nanti Anak-anak tampak sangat senang dengan pertemuan kali ini Mereka diajarkan cara melukis tradisi dengan penuh kasih sayang Setiap pelajaran yang diberikan sangat berarti bagi anak-anak sanggar Anak-anak, beli minta maaf Untuk sementara waktu, sanggar akan beli tutup Bila mana, nanti Kalau keadaan sudah membaik, beli akan buka lagi Setelah melewati berbagai macam pertimbangan Bli Mardi membulatkan dekatnya Menjadi tukang batu di proyek pembangunan Dia mengarah ke proyek tersebut Dan berjalan ke arah pemimpin pembangunan ini Om Swastiastu Ya Om Swastiastu Maaf, saya mengganggu Saya Mardi, bolehkah saya ikut bekerja di sini? Kemarin saya lihat Bapak kayaknya kurang tenaga untuk mengangkat batu Ini kebetulan saya juga lagi mencari orang Niki untuk mempercepat pekerjaan Niki Kalau Bapak memang serius Boleh, Bapak boleh gabung mulai besok bisa bekerja Bli Mardi sangat senang memulai hari pertamanya bekerja Istri Bli Mardi yang melihat beliau bekerja ini sangat senang Walaupun ada kesedihan di hatinya Karena istri Bli Mardi tahu Dia pasti merindukan mengajar sanggar Tapi apadaya Pandemik merubah segalanya Bli Mardi masih saja terjaga Padahal harusnya dia sudah beristirahat Jam sudah menunjukkan pukul 12 Tapi entah mengapa Ada rasa sesak di dadanya Dia sangat senang memiliki pemasukan sekarang Tetapi Sanggar terus melekat di hatinya Kenapa rasanya Saya tidak nyaman ya Dengan pekerjaan ini Saya rindu Dengan anak-anak sanggar Kebahagiaan melukis Ya Tuhan Apa yang harus saya lakukan saat ini Bli Mardi datang Dan bekerja seperti biasa Tetapi perasaannya tidak enak Karena dia tahu Bukan ini yang dia inginkan Bli Mardi tersadar Bahwa dia harus kembali Mengajar anak-anak sanggar Bagaimanapun caranya Loh Pak Mardi kenapa? Maaf Pak Saya tidak konsisten dalam Pekerjaan ini Dan saya mohon maaf Saya minta keluar dari Pekerjaan ini Oke Pak Mardi Kalau memang itu sudah menjadi keputusan Bapak Cuma saya ada satu permintaan Lanyurkan apa yang menjadi cita-cita Pak Mardi Untuk meningkatkan seni Kerjakan dengan serius Nanti saya yakin hasilnya pasti akan jauh lebih baik Bli Mardi merasa sangat senang dan gembira ke arah rumah Untuk segera membuka sanggar Loh Bli Mardi akan terus melanjutkan sanggar Tidak apa-apa Bli yakin dengan ketulusan Nanti Bli akan berbuang hasil yang baik Suatu hari di Galeri Ubud Seorang perempuan mencari lukisan mini Dan berbincang Dengan teman Bli Mardi yang bekerja di Galeri Ubud Karena kebaikan hati Bli Mardi Yang tetap memilih mengajar tradisi Bali di sanggar Harapan agar tetap menjadi matahari Bagi tangan-tangan kecil Di desanya Ia dipertemukan dengan pihak yayasan Pihak yayasan We Love With Love Melihat banyak anak sanggar yang sedang belajar cara melukis Mereka semua tampak sangat senang dan bahagia Dengan hasil karya mereka yang luar biasa bagusnya Bli Mardi adalah matahari bagi mereka Dikala pandemi seperti ini pun Kekuatan kebaikan tetap menjadi pendoman hidupnya Kebaikan yang disertai ketulusan Bli Mardi Membuahkan hasil Bagai sebuah keajaiban yang tidak disangka-sangka sebelumnya Akhirnya sanggar Om Hara Kailasha Painter Bersemangat dan kembali aktif Mimpi Bli Mardi untuk membangun sanggar yang lebih permanen bagi anak-anak Semakin terbuka Terima kasih kepada Yayasan We Love With Love yang telah membantu sanggar kami Di Banyar Kultipawan, Desa Tusa, Bayang, Gianyar, Banyu Semoga di masa-masa mendatang Lebih banyak lagi seniman yang rajin dan terbantu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton